Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung kembali, saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group Saat ini sudah bersama saya Abdul Gawfur, KD Pemerintahan Harian Umum Lampung Post Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini terlebih dahulu kita akan menyaksikan Video Editorial berikut ini Mas pada jerat pinjol ilegal Kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan Mulai dari kebutuhan informasi, belanja, transaksi perbankan hingga administrasi pemerintah Yang mulai merambah layanan dalam jaringan atau daring atau online Kini setiap orang dengan mudah mendapatkan layanan itu Termasuk kebutuhan dalam pembiayaan melalui pinjaman online atau pinjol Mengenai pinjol pemerintah, KES menanggapi dengan membuat regulasi agar berlaku transparan Meski kedua pihak hanya berhubungan secara online Agar legalitas diakui dalam hukum positif Diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77 garis miring POJK.01 garis miring 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi OJK menjadi lembaga pengatur dan pengawas seluruh lembaga keuangan konvensional Ditambah wawenangnya mengikuti perkembangan teknologi informasi mengatur lembaga yang berbasis online Data dari OJK Lampung per 11 Oktober 2021 Lembaga jasa keuangan pinjol atau fintech lending yang terdaftar dan berizin secara nasional Sebanyak 106, satu diantaranya berkantor pusat di Lampung Dari data itu masih juga terselip sejumlah pinjol ilegal yang kini mulai meresahkan masyarakat Sesuai Code of Conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI Maksimal bunga per hari sebesar 0,8% yang disesuaikan dengan jangka waktu dan tingkat risiko usaha Sebagai contoh untuk di pinjol yang berkantor di Lampung yakni Lahan Sikam menggunakan skema bulanan dengan bunga 1% sampai 2,75% flat per bulan Ternyata upaya pemerintah untuk membuat pinjol transparan itu sudah dirusak mereka yang membuka jasa keuangan pinjol ilegal Sejumlah kejadian ilegal dilakukan mulai dari mengambil data kontak di ponsel pelanggan Hingga mengintimidasi kontak itu meski mereka tidak berhubungan dekat dengan peminjam Padahal dalam aturan lembaga pinjol hanya boleh mengakses camilan Kamera, mikrofon dan lokasi dari ponsel pelanggannya Kemudian masalah bunga Sejumlah pengakuan para peminjam dari pinjol ilegal Mengaku terus membayar angsuran pinjamannya hingga 40 kali lipat dari pinjaman Bahkan sampai 2 tahun mereka mengansur pinjaman tidak juga pernah dinyatakan selesai oleh lembaga pinjol ilegal itu Bukan hanya itu Sejumlah kerabat hingga kolega mereka mengadu diintimidasi Meski mereka tidak ada hubungan dengan transaksi pinjaman itu Hal itulah yang membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Menginstruksikan membuat satuan gas pemberantasan pinjol ilegal Alasannya pinjol ilegal telah merugikan masyarakat Selain membuat prioritas atas keluhan masyarakat Kepolisian juga mulai bereaksi preventif Menggerebek sejumlah kantor pinjol yang sebagian besar keberadaannya di Jakarta Publik berharap pemerintah bisa mengetatkan aturan tentang pinjol Sehingga mereka yang ilegal dapat diberantas Setelah itu juga pengawasan dan pengecekan aturan pun lebih ketat Agar masyarakat juga dapat lebih berhati-hati berhubungan dengan sembarang lembaga jasa keuangan Yang lebih penting adalah masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri lembaga pinjol yang ilegal dan resmi Yakni dengan teliti untuk memilih pinjol yang mempunyai manajemen dan alamat kantor yang jelas Juga termasuk perjanjian pinjaman transparan termasuk persyaratan pinjaman yang masuk akal Dengan begitu dengan sendirinya pinjol ilegal dapat hilang dengan sendirinya Saat masyarakat melek aturan untuk tidak berhubungan dengan hal-hal di luar aturan Oke Kak Go, untuk tajuk Lampung Post kali ini apa yang dibahas atau diangkat oleh Lampung Post? Ya, apa yang kita bahas di bedah tajuk kita Tajuk kita edisi kali ini adalah Sebagaimana perhatian Presiden Joko Widodo Terhadap maraknya pinjaman-pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat pinjol Jadi makanya kita ambil title Waspadai Jebakan Pinjaman Online Oke, karena memang beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu juga ya Ada penggerbekan tempat di mana itu adalah tempat kolektor Penagihan ya, pinjaman online ilegal Nah, seperti apa sebenarnya Kak Go, pinjaman online ini di Indonesia atau di Provinsi Lampung saat ini? Ya, sebenarnya pinjaman online itu adalah salah satu bentuk inovasi ya Di dalam hal jasa pembiayaan ya, Vintage ya Di mana sebenarnya OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia yang mengatur berbagai macam layanan jasa keuangan di Indonesia itu sudah mengeluarkan peraturannya nomor 77 tahun 2016 tentang bagaimana pinjaman online ini Ada code of conductnya, ada aturan mainnya yang harus ditaati oleh pinjaman online Ya, itu mengapa di Indonesia itu kurang lebih baru 106 pinjaman online yang teregistrasi ya Terdata legal oleh OJK Nah, cuma banyak juga pinjaman-pinjaman online itu yang belum teregistrasi, belum terdata di OJK dan banyak menimbulkan masalah ya Belakang-belakangan mungkin beberapa bulan, beberapa tahun sebelumnya sudah banyak sekali kasus-kasus viral tentang pinjaman online Di mana nasabahnya itu ditekan, ya kan Datanya di-hack, kemudian seluruh kontaknya itu dihubungi sama bagian kolektor Bahkan ada di ancam berbagai macam-macam ancamannya Nah, ini yang meresahkan ini yang sebenarnya jadi warning dari Presiden Joko Widodo dan itu ditindaklanjuti oleh Kapolri Oke, kita tahan dulu penjelasannya Kak Aguansi, kita kembali untuk membahas tajuk Lampung Puskali ini Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana kami akan melanjutkan kembali bahasan tajuk Lampung Puskali ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami